selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sebenarnya saya rasa bukan dia macam rakan PPHM pasal rakan media ni sentiasa duk bantu kalau tak ada rakan media kita pun tak tahu nak pergi mana kita amat menghargai kerana dengan adanya pembongkaran rakan media membantu membongkar kes-kes daripada sebelum ini pun kita lihat banyak kes telah berjaya diselesaikan ataupun dibongkarkan jadi dalam proses pembongkaran yang macam-macam tu macam-macam lah kita langkah terpijak terlanggar atau macam-macam lah kali ini sudah tentu isu yang kita bincang yang kita utarakan ke media baru ini iaitu berkaitan dengan sindiket UD lepas tu pasal Nine Dragon tapi untuk paklumat sebenarnya isu berasingan tapi hampir-hampir sama lah ya jadi kalau kita lihat daripada sejarahnya kita di PPIM dari dulu lagi banyak membongkar berbagai isu daripada halal sindiket bank segala benda lah dan of course isu along isu judi yang begitu membawa kesan yang cukup teruk kepada para pengguna jadi isu particularly isu kali ini adalah berkaitan dengan rentetan daripada pengumuman ataupun statement yang kita buat yang sebenarnya telah agaknya menjadikan sindiket-sindikit tertentu marah lah marah dan daripada maklumat yang kita perolehi mereka nak mengajar PPIM lah jadi sebenarnya ini sebagai respon lah pasal maklumat yang kita perolehi kita rasa mungkin terkena maklumat yang kita beri itu terkena kepada pihak tertentu dan kebelakangan ini pun kita lihat pihak polis telah mula mengambil tindakan dan agak amat kita alu-alukan kerana kesannya telah mula dilihat dan kita lihat di banyak tempat premise-premise judi ini pun banyak kali yang kita buat telah tutup telah ditutup waktu-waktu tentu masa kita tengok itu tutup banyak lah jadi amaran yang dibuat kepada PPIM adalah untuk mengajar atau untuk tak tahulah dia nak suruh masuk sekolah ke apa benda tapi kita panggil hari ini dia bukan nak kata kita takut kita kata insyaAllah kita tak ada benda nak takut apa nak takut lebih-lebih je mati je kan mati pun semua mati sekali so it's okay tak ada masalah jadi yang kita harapkan daripada sidang media hari ini adalah sokongan semua pihak terutama rakyat pasal inilah peluang terbaik sekali kita boleh menutup tempat judi ini pasal dengan saya saya lihat ada polisi di peringkat atas dan polisi di peringkat polis pun kita lihat amat memerangsangkan jadi ini peluang terbaik peluang terbaik kepada kita semua rakyat Malaysia yang sebelum ini nampaknya begitu terancam dengan tempat judi yang dulu lah di sebelah balai polis pun ada ataupun tak jauh daripada itu jadi kita rasa peluang ini adalah peluang terbaik untuk kita semua menyalurkan maklumat dan memberi apa-apa sokongan secara terang terangan juga kepada pihak polis juga yang menjalankan tugas yang tidak mudah pasal ini sedikit besar mereka mempunyai berbagai-bagai kaedah untuk menguasai atau mempengaruhi jadi kita harap kali ini kesan yang kita dapat atau perolehi daripada sokongan yang ada daripada rakyat this is the best time pasal dulu kalau orang pergi tempat judi orang komplain orang tu yang kena tangkap walaupun tempat judi tu haram jadi hari ini kita dengar adanya perubahan cuaca di luar sana kita yakin kalau kita bersungguh sama-sama push sedikit saja terutama rakan-rakan media kita push kita boleh lihat insyaAllah benda ni tidak mudah tapi tak mudah itulah cabaran kalau mudah tak nama cabaran jadi kita berharap semualah maknanya rakyat ke agensi ke siapa ambil kesempatan kali ini untuk bersama pihak berkuasa untuk kalau boleh kita lenyapkan primis-primis perjudian yang begitu banyak merobik keluarga-keluarga kita yang yang dapat penyakit ketageh judi jadi kita harap kita selain daripada sama-sama beri maklumat jadi mata dan telinga pihak kerjaan kita berdoa sama-sama lah agar musibah ini dapat diatasi memang musibah sebenarnya jadi itu kita punya kenyataan lengkas kita kali inilah kami harap rakyat media bagi lebih sikit kalau kita bagi lebih sikit impaknya lagi besar dan yang nak buat kerja pun senang jadi mungkin kalau nak tanya yang mudah-mudah boleh saya cuba jawab kalau sebenarnya macam ni ancaman tu dah daripada dulu lagi tak berhenti ancaman lah nak hantar peluru lah nak hantar segala benda itu dah biasa tapi this particular ni kita respon tu kerana kita lihat ada kesungguhan lah sikit maknanya kod-kod terjadi jadi kalau kalau apa ni itu mesej yang dia hantar kita pun nak balas mesej tak ada masalah kita tak ada kita dah situ dah 20 tahun tak ada kita nak lari pun dan kita buat ni untuk keselamatan semua pengguna kan kalau kita lihat juga contoh ni macam di China di China tak ada tempat judi mereka kata-kata macam ni dia ada tempat dia Macau ke Hong Kong ke you tak boleh judi suka-suka kat mana ke jadi kita perlu adakan regulasi dan kita pun tidak cakap pada yang judi dia menjadi budaya itu kita tidak larang tapi mungkin kena ada tempat macam genting ke satu tempat yang dedicated untuk judi ini segala segala bucu ceruk semua ada jadi tak sihat lah benda-benda kita tengok akibat kepada masyarakat cukup berat kesannya kita tengok macam mana masyarakat kita tak mahu ya antaranya kalau kita tengok hari ini masyarakat jadi rosak dan masyarakat jadi macam-macam tempat judi lepas tu tempat judinya ada dadahnya ada apa ni macam-macam lagi kegiatan maksiat jadi di pihak kita kita daripada dulu pun bersedia cuma mana tahu kita nak minta untuk apa ni para pengguna nak sama-sama berdoa ke tolong-berdoa ataupun tolong jadi mata dan telinga bagi kita mengambil kesempatan ini saya rasa fasa ini adalah antara fasa terbaik untuk kita melenyapkan tempat judi ya mengatakan pusat-pusat judi yang pihak PM telah pergi cek semua di mana di sekitar tempat oh yang mengatakan mengatakan kita kata kita selain daripada apa yang kita buat secara bersendirian kita juga buat bersama dengan kementerian wilayah suketuan dan kita telah buat 38 operasi bersama mereka kita ni lebih pada menemani melihat apa ni memantau biasanya kalau kita pergi buat rate tu dengan 20 lebih agensi bila pergi tempat dia pun dah kosong jadi itulah rangkaian sindiket judi ini dan lebih malang lagi daripada apa operasi yang kita buat di tempat judi ini bukan berkurangan dia bertambah tak tahu saya ingat berapa banyak daripada 600 tak silap saya naik ke 3,000 lebih daripada 600 masa kita mula 2 tahun lepas dah naik 3,000 lebih itu yang dia orang survei lah pusat judi lemah kelam sahaja ni di wilayah tuan sahaja kementerian wilayah betul dalam di ada ke hutan yang dahsyat-dahsyat di pilih 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 ok ok kita ni klinga kita pun ada lah juga kat mana-mana jadi baru-baru ni sindikit-sindikit ni telah berjumpa berjumpa dan bermesyuarat dah marah sangat pada PPHM jadi dia dia nak apa ni nak ajar lah tiba-tiba masa yang kata dia pasal dia isu along pun kita campur tangan isu macam-macam isu yang berkaitan dengan sedikit ni jadi mereka tidak senang lah tidak senang jadi mungkin dia lihat juga dalam keadaan hari ini mungkin kita lihat pihak berkuasa yang bersungguh jadi kalau pihak berkuasa bersungguh kita sentiasa macam tu dan pihak media pula tambah lagi maka harapan tu baik lah jadi kita harap kita tak ada lagi tengok tempat-tempat perjudian seperti ini pasal yang tak belesin ni pun ni cukup banyak yang belesin pun memanglah ada lah belesin tu tak pun dah dah di apa ni di lesen kan ini yang tak belesin betul fikirkan dalam atas bawah jadi merata-rata kan dan kelab-kelab apa ni dalam kelab-kelab apa dia panggil tu tempat-tempat night club ni pun dah ada tempat judi lepas tu tak termasuk yang ini yang ini pun satu benda yang kita cukup takut pasal ini pun cukup menular dan yang ini kita minta MC-MC kena buat sesuatu lah sama ada memantau ke ataupun menentukan line yang masuk ini dipantau supaya boleh dipotong lah adakah masyarakat tersebut dibuat berdasarkan peredahan PPM mengenai night dragon sebelum tu lagi sebelum tu lagi night dragon jadi dia memang ada jadi itu budaya masyarakat itu memang memang telah ada daripada China pun jadi itu mungkin general underworld punya aktiviti lah KDN pun tidak menaplikan kemudian land dragon ataupun sedikit-sedikit apa berapa Dato' sekolah menulis jadat pun ada yang beritahu peredahan sedap sekarang ini tapi dalam masa untuk memantau kejarakan mereka jadi tidak merosakkan raya ialah kita itulah tugasan kita NGO yang yang kita rasa terpanggil untuk membongkar kes-kes ini tapi mereka pun di KDN pun memang memantau tapi kita juga faham kekangan yang ada mungkin di apa ni dalam keadaan-keadaan tertentu jadi bila rakyat sokong mudahlah kerjaan apa ni atau kuasa nak ambil tindakan kalau tidak nak sokong kita pun tak tahu je sebelah kanan sokong ke tidak pasal ini merupakan satu keadaan yang agak merunsingkan merunsingkan itu yang kita tak boleh nak jawab tu pasal bertambah banyak bila setiap kali di BKL dengan polis yang kita ikut tu dia pergi dia akan pecah mesin dia ambilnya segala-gala benda akan pas lepas tu esoknya buka balik esok je pun kadang-kadang tak payah 24 jam jadi dia orang ni ready kan jadi kita bermandang perkara ini sebagai satu perkara yang amat sensitif macam mana ini boleh berlaku di celah-celah mata maknanya atau penguatkuasaan ini kan saya ingin saya ingin memberi segi input tentang ancaman kepada keselamatan saya pernah bertugas di Ibu Kecabat UMNO sebagai setiap utama kerja dan apabila tahun-tahun menghampiri pilihan raya kita memang selalu conduct survey untuk mengetahui tentang masalah rakyat tentang keselamatan dan kebanyakan dan daripada input yang kami terima waktu itu kita dapati masalah nombor satu kos hidup rakyat ini memberi impak yang amat besar kepada keputusan pilihan rakyat impak yang kedua tentang keselamatan keselamatan di sini ialah adakah rakyat rasa selamat duduk dalam negara contohnya yang soalan-soalan yang kita tanya jadi dalam keadaan di mana minta maaf saya kata pihak berkuasa kerana PPM bukan pihak berkuasa kalau pihak berkuasa tidak menunjukkan kesan daripada segi menangani masalah-masalah ini ianya akan memberi satu impak yang amat buruk kepada kerajaan ini yang kita tahu jadi bila dekat pilihan raya waktu pilihan raya musim pilihan raya maka ketegasan kerajaan itu atau pihak berkuasa mesti begitu kental kalau tidak kesannya itu dia tidak menolong apa nama pengundi-pengundi untuk memberi sokongan ini yang saya perhati selama berapa kali dua kali election saya sempat general election saya sempat masa dekat jabat UMNO jadi kita nampak apabila pihak berkuasa khususnya pihak polis begitu bertegas sekarang untuk mengambil tindakan kita rasa ini adalah sesuatu yang perlu disambut oleh semua masyarakat saya rasa inilah peluang terbaik kata Dato' Nazim itu yang I go along with it pasal kita dah macam-macam dah dua berapa tahun daripada berapa ratus naik tiga ribu tapi tangkap selalu dia masih juga berkembang kenapa inilah kita rasa macam ada tangan-tangan di belakang yang main saniwara dan sebagainya sebagainya tu jadi kita harap dengan media punya ini exposure nanti insyaAllah benda ni bukan mustahil untuk dia bukan tak tahu siapa ketua dia siapa botan bukan tak tahu kita ada peruntukan undang-undang yang boleh boleh dia apa nama bagi rehat dia semua kali kenapa tak digunakan jadi bila kita cakap macam ni itulah yang geng-geng yang rasa ni dia rasa pedat kenapa PBM cakap macam macam-macam tapi kita tak takut kalau takut alamu dah tutup habis kan jadi insyaAllah dengan exposure ni kita harap masyarakat tolong rally bagi input yang ni melaporkan dan sebagainya kerana mereka bukan dia tak kebal dia cari makan dia itu pasal masalah dia bila dia cari makan bila periuk nasi dia terasa macam terjat terjejas amalkan dia ni tapi kita punya keluarga orang yang berjudi ni saya rasa lebih teruk lagi lebih teruk lagi terutama orang kita lah orang-orang Melayu kita yang banyak pun yang terlibat ni orang Melayu kita betul eh so itulah itu saya saya harap keselamatan ni menjadi satu isu popok lah keselamatan boleh mendorong mempengaruhi keputusan rakyat pemilihan rakyat jangan kita kita tak boleh ambil ringan benda-benda macam ni kan ok ok ada lagi apa Sophie nak tanya adakah PPM telah bersedia disurau sindiket haram dan apakah persediaan PPM tak ada tak ada kita apa risau kita berkuasa pun ada kalau serang kita telefon lah polis tak ada masalah itu biasa je tu kita tak mahu iya kan kita pun tak mahu terkesan dengan dengan ancaman mereka memang lah macam-macam kerja dia dia punya pakatan dia kadang-kadang tak percaya juga dia punya networking tu networking dia boleh sampai ke tempat-tempat yang you tidak terfikir maknanya dia boleh buat tekanan daripada apa ni keadaan-keadaan yang yang tak masuk akal contohnya ada sekali tu ini saya kes banyak ya ada sekali tu dia boleh menggunakan kaedah yang mengatakan saya pukul satu orang sedangkan saya sentuh pun tidak orang tu jadi cuba bayangkan maknanya dia boleh gunakan pejabat-pejabat tertentu di dalam apa ni negara ini yang membuat tuduhan saya pukul orang dah bawa ke mahkamah sampai tapi isu tu kita downplay tapi dia boleh macam tu dia pun sungguh-sungguh pergi cari evidence benda ni berlaku tapi bukan itu sahaja dalam keadaan ada kumpulan-kumpulan mana nak ambil apa ni nak menekan kita fitnah ni perkara biasa cukup biasa jadi kalau jenis nak hantar peluru ke jenis nak ikut ke itu pun kita pun dah dah lali dah jadinya takpelah itu insyaAllah tak ada apa-apa tak saya tidak fikir ada tak ada sebabkan ada kawalan kita tak ada kawalan biasa kita memang saya tak kata polis bersama tak kalau orang datang kita telefon lah telefon lah polis sekejap je polis saya ingat lima minit boleh sampai tak ada masalah jadi kita tidak tidak apa kita benda ni betul tapi kita rasa kita tidak perlu unduly worry maknanya kita ada undang-undang lagi pertama-tama pasal ialah kita rasa hari ini dengan kesungguhan pihak polis yang apa ni mempunyai leadership baru ini kita yakin tambah yakin untuk apakah post-operasi itu mempunyai roji sebagai escape clause bagi rakyat untuk berjudi dapat extra income dadah untuk lari-lari reality apakah post-post-operasi itu contribute untuk apa yang kata this kind of living ya lah mungkin mungkin dengan ditambah kita terima juga banyak macam-macam iklan tau iklan suruh judi kenapa orang Melayu tak judi dan sebab tak judi kita tak kaya jadi macam-macam iklan tu pun ada jadi mungkin juga kita pun pasal kita pasal orang Melayu ni dia ramai yang tidak tidak apa ni kata orang tidak mengamalkan Islam ni sendiri pun jadi orang senang-senang terpengaruh judi dia tak boleh sebenarnya memang tak boleh judi kita tidak boleh berjudi haram berjudi tapi kita lakukan juga jadi mungkin disebabkan tekanan hidup kita harap benda ni boleh membawa kekayaan orang percaya kan macam kena loteri kan pasal bukan semua kena loteri satu dalam 30 juta je yang lain yang 29 lebih tu dia tak kena judi jadi kita kena didik balik masyarakat kita sebenarnya akhirnya kita sendiri juga keluarga sendiri dia perlu menjaga anak-anak dia bukan serah pada orang itu pun tak kena juga kita banyak kelemahan jadi patutnya kita sendiri jagalah kita sendiri anggap anak-anak itu sebagai asset tapi masyarakat Melayu ni di bagian itu lemah sikit dia kalau ayam tak balik reban pukul 7 dia dah pergi cari kalau anak dia tak balik sampai malam ok je jadi itu kita kena betulkan masyarakat kita pun bersalah sebenarnya saya ingat 5-6 hari lepas kot 5-6 hari lepas sedikit-sedikit ini berkumpul daripada saya ingat di Selangor Perak dan ada satu lagi berkong itulah berberapa negeri ya lebih kurang begitu yang kita kita dengar-dengar pasal kita pun memang orang kita pun berkata-kata juga jadi dengar dia dah dia orang berpakat-pakat nak ambil tindakan so kita bukan apa kita memang kita pun sedia tapi kita nak beritahu kita tak ada apa kita nak takut dan kita nak ajak semua kita bersama ambil kesempatan ni kalau kita dapat lihat mana tahu di zaman kita ni ada perubahan tutup tempat judi disebabkan tulisan kita disebabkan tekanan kita itu yang kita harapkan Dato' nak tanya masjid terikut putang bila itulah 3-4 hari 5 hari lepas kot 5 hari 5 hari lepas yang kita anggap kita anggap substantial lah sikit pasal dia orang pakat-pakat-pakat kelas orang punya ugutan tu dah biasa tak ada dia kata nak ajar tak tahulah tapi maknanya dia bersungguh lah dia nak mengajar pasal dia agaknya kita tak cukup pandai kita tengok daripada tak silap saya ada 5-6 kumpulan besar yang besar-besar pasal dia orang marah dia dia sebenarnya macam ni judi alung maksiat ni dadah ni dia semua berkait dia berkait jadi bila berkait tu agaknya dia orang rasa ada tekanan ada bahang tambah-tambah pihak polis pula yang apa ni sungguh turun padang jadi itulah agaknya yang panas tu mungkin kot dia dia harapkan kot ugut-ugut atau buat sesuatu itu boleh melakukkan kita kan jadi itulah yang kita balas pula hari ni mana pula Melayu dia mana Melayu mana pandai nak buat contoh tak ini kumpulan-kumpulan judi yang yang apa ni kata orang yang mengetuai ataupun yang menjalankan perusahaan judi inilah mungkin ada satu-dua kalau saya tak silap ada satu-dua yang macam tu macam mana saya nak kata iyalah macam saya sebut kutipannya besar dan benda ini bukan benda baru benda yang bertahun-tahun berakar umi jadi saya pun ada juga dulu lah bukan sekarang dulu kita menerima aduan daripada polis pun yang merasakan mereka pun di marginalize oleh tokeh-tokeh besar ini pasal tokeh besar ni network dia lagi besar jadi polis yang bising ada satu kawan dia berpangkat DSP dia tengah nak tangkap ni cerita ni cerita lama lah sikit cerita dah lama tapi tak ada saya share dia nak tangkap kumpulan pencuri kereta mewah pasal dia semua sindiket berkait dia dia nak tangkap tiba-tiba dipanggil oleh bos masa tu si ID punya bos suruh serah pistol gantung jawatan dan esok terus pindah ke air hitam Melaka tempat pusat latihan immediately wah tak ada benda dia buat pun tapi benda ini pun bila kita bercerita pasal sedikit dia bukan dalam polis saja menghata-hata contohnya dalam askar dulu pun macam tu juga kalau mereka kata kalau nak pindah nak cepat pindah kalau nak minta pindah ke mana-mana lah minta dengan jangan minta dengan general maknanya general pun tak boleh buat macam tu ni bekas general minta dengan masa tu yang kuat itunya tanjong jadi ini semua mereka mempunyai saluran yang cukup kuat kan dan kita tengok juga ya sahaja ini saya 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 rasa lah kita lihat juga banyak kes-kes sebelum ini yang tidak yang tutup pun ada langsung tak ada di siasat pun ada jadi kita menghadapi satu senario pasal mungkin satu hari esok kita pun kena terkena macam tu jadi kita harus bersama melemahkan sindiket ini kalau kita tak ambil sesuatu nak buat secara bersungguh-sungguh esok kita pun tertelan bila kita sudah lemah ini nasib baik lah insyaAllah kita tidak lemah sangat pasal cara individu yang kena tangkap lah yang kena macam-macam kena tuduh lah jadi kita kena gunakan kesempatan kesatuan kita di antara pengguna di antara media di antara rakyat bersama-sama maknanya kita kena tengok itu dia tunjuk dia maknanya semua kena ambil peranan bukan setakat polis majlis tempatan pun kena samalah ini saja kesempatan dia dia pasal hari ini rakyat melihat kalau mana-mana agensi tak buat kerja maknanya tangan akan jari akan dituding kepada mereka ini saya telah di hubungi Bukit Aman insyaAllah minggu depan kot saya akan tak tahu apa benda ini nak maklumat saya akan pasal 2-3 hari terlalu sibuk setakat ini nak kata dokumen sangat itu mungkinlah sukar sikit tapi kita biasa masa kita buat rate di dengan pemerintah wilayah ini kita dapat senarai bayaran orang ni sekian orang ni sekian balai ni sekian semua ada senarai bayaran jadi benda ini memang kalau kita tidak bersungguh-sungguh kita suka nak berjaya jadi hari ini kita harap kita merayu bersungguh-sungguh dan kita minta juga mungkinlah pujuk pimpinan kita or even raja-raja Melayu melihat pasal ini merosakkan masyarakat dia amat merosakkan masyarakat dan juga saya nak ingatkan dia masyarakat ini dia macam ni cara dia kalau kita tidak buat sesuatu kerana kita rasa kita ok satu hari esok yang kita ignore ni akan mengejar kita contohnya budak-budak yang dikeramat itu yang ditahan itu bukan anak kita kita pun tak kenal dia ataupun budak-budak yang meragut orang kata kita ambil macam ni kan yang meragut tu kebanyakannya orang Melayu mungkin benda itu tidak tidak berkaitan dengan masyarakat Cina masyarakat Cina kurang nak jadi peragut dia tidak jadi yang banyaknya orang Melayu tapi kita tidak boleh kata oh masyarakat orang Melayu ni dia ragut orang Cina orang Melayu ke whatever dia ragut semua jadi kita bukan sebuah pulau maknanya kita kena bersama kita harap hari ni kita bersama-sama kita go against ragut ke apa benda kita bersungguh berbuat sesuatu untuk kita hidup dalam hal ini pasal kita tidak boleh ignore sesuatu yang kita ignore itu satu hari bila kita kena rompak ke kena bahana itu tidak berbaloi nothing can compensate kita punya loss jadi semua sekali rakyat Malaysia kena bersatu tidak ada pilihan lain dalam kita menghadapi cabaran jenayah hari ni mana tak boleh kata oh itu biarlah itu orang India kita tak payahlah tak boleh kita kena bersama membina masyarakat kita dia tengok paper lah dia keluar paper je dan PPIM kan baik tak ada pilihan kita kawan semua jadi tapi hari ni kita harap persahabatan kita bertambah baik pasal rasanya dasar itu mungkin ada perubahan kepada dasar di pihak atasannya supaya kita tak maulah kita pun kadang-kadang kita tak maulah mangsa pula dituduh atau mangsa itu semua biasa proses itu biasa contoh sebelum ini kita yang buat report yang orang buat report kadang-kadang yang membantu pun kena tangkap itu yang benda ni telah telah kita hadapi sebelum ini kita lihat kan jadi kita harap hari ni scenario berubah kita tak mahu lagi menjadi mangsa kepada sindiket ini kan sebelum-sebelum ni kan sindiket telefon pun kita ambil apa tu kita claim claim tuntutan tribunal pun kita kena tangkap sampai nak tahan sampai tujuh hari jadi benda macam ni terjadi itu yang saya katakan sindiket ini cukup kuat kita biasa lah kita steady lagi pun dah tua jadi steady je biar yang tu biar yang muda buat ok terima kasih ada makanan sikit kat luar jangan tak makan pula teh ke apa benda terima kasih terima kasih